Saudara cetak penghafal Al-Quran Putri, Pondok Pesantren Tafid Sekur'an Asyakur resmi berdiri di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Tahun ini saudara sebanyak 8 santriwati diwisuda hafalan 30 juz, 20 juz, dan 10 juz. Harapannya saudara semakin banyak remaja dan pemuda yang cinta Al-Quran. Sebanyak 8 santriwati mengikuti wisuda Tafid Sekur'an untuk 30 juz, 20 juz, dan 10 juz yang dirangkai dengan kegiatan halal bihalal serta peresmian Pondok Pesantren Tafid Sekur'an Asyakur di Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Tokoh agama Habib Toha bilang, semakin banyak penghafal Al-Quran dan Pondok Pesantren, maka akan semakin baik desa tersebut. Sehingga dirinya mendorong agar para santri bisa terus menyebar kebaikan dan cinta Al-Quran. Alhamdulillah yang jelas ya, di setiap kabupaten ataupun kota atau provinsi di mana banyak tempat Al-Quran, tempat kebaikan, yakin akan banyak keberkahan, akan banyak kebaikan, akan banyak hal-hal yang positif. Ayo semangat sebagai warga kuburaya, lanjutkan, masukkan anak anda ke tempat Tafid-Tafid yang ahlu sunah wal jamaah dan tanah kutip, dan juga masukkan ke pesantren-pesantren yang gurunya jelas sanatnya menyambung kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, mantan Wakil Bupati Kuburaya periode 2019-2024, Sujiwo bilang, meski sudah purna tugas, namun dirinya bersama Tokoh agama dan pengasuh Pondok Optimis akan terus mengembangkan Pondok Pesantren, khususnya desa Kuala II, agar lebih maju berkembang dan bermanfaat. Pertama, tentunya saya mengucapkan terima kasih atas undangan ini, dan saya mengucapkan selamat kepada Bang Abbas ya, yang telah memperakar saya ini. Mudah-mudahan dengan keberadaan Pondok Pesantren Tafis Quran ini, ini menjadi wasilah Allah turunkan rahmat dan berkah untuk Kuala II ini. Dan insya Allah, walaupun saya sudah purna bakti dari jabatan Wakil Bupati, saya akan berikan support kepada Bang Abbas, supaya ini bisa lebih pesat dan maju. Sementara itu, Kepala Desa Kuala II, yang juga pengasuh Pondok Pesantren Tafis Quran Asyakur Putri bilang, untuk mendorong kecintaan terhadap Al-Quran, maka Pondok Pesantren ini didirikan. Santriwati tidak hanya dari Kuburaya, tapi juga ada dari Kabupaten Sambas dan Ketapang. Ini usus Putri, Pondok Pesantren Putri, dan untuk saat ini, santrinya sudah ada 20 orang yang menginap, dan kita juga tetap menerima untuk Santriwati Barung yang akan mengikuti hafalan Al-Quran untuk tanggung-tanggung ini, karena tempat kita masih terbatas, kami menargetkan bisa mencapai 30 atau 40 orang, masih bisa tertampung. Selain menghatamkan penghafal Al-Quran, juga ditampilkan da'i jilik, tarian Asma'ul Husna, serta kreasi seni lainnya, yang mendorong kreativitas para Santri.